Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'duh. Pada pertemuan ketiga ini pada mata kuliah ilmu tawheed akan dibahas topik bahasan ilmu tawheed dari masa ke masa. Munculnya keyakinan beragama. Fitrah manusia, manusia dilahirkan dengan mempunyai fitrah berupa kepercayaan kepada Tuhan. Berupa kepercayaan kepada sang pencipta. Itu fitrah. Fitrah utama yang harus kita fahami. Dalam hal ini perkembangan ilmu tawheed dari masa ke masa perlu kita fahami secara menyeluruh. Tidak hanya satu pandangan, tidak hanya satu pemahaman. Sehingga kita tidak berpikir sempit, tidak berpikir taklib buta, tidak berpikir kolot, tidak berpikir keyakinan kita yang benar, keyakinan orang lain itu keliru. Biar tidak berpikir seperti itu. Maka munculnya keyakinan beragama sebagai kebutuhan manusia merupakan gajian yang perlu difahami secara utuh. Oleh karena itu keberadaan munculnya keyakinan ini di latar belakangi. Yang pertama adalah pentingnya wawasan yang luas dari gajian ilmu tawheed itu sehingga menambah keyakinan. Kalau kita hanya punya satu wawasan saja, maka keyakinan kita hanya sempit di wawasan itu saja. Maka begitu penting untuk mempelajari kajian ilmu tawheed secara lebih detail, secara lebih menyeluruh. Kemudian kaum muslim pada masa itu membuka kajian ilmu tawheed dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Mereka membuka yang sebelumnya tawheed hanya dibahas di negara Arab. Kemudian berkembang ke Semenanjung Arab, ke negara-negara tetangga yang lain. Kemudian ke seluruh dunia. Nah dalam perkembangannya sosial politik itu mempengaruhi terkait perjalanan munculnya keyakinan beragama. Apa yang dimaksud sosial politik? Sosial itu adalah kehidupan mereka sehari-hari biasanya kaitannya sama ekonomi, sama pengakuan mereka. Di masyarakatnya politik adalah terkait posisi mereka pada waktu itu keberadaannya bisa diakui atau tidak. Kemudian karena pengaruh sosial politik itu tumbuh dan kemudian berkembang aliran-aliran ilmu tawheed dengan berbagai pandangan daripada aliran dan daripada tokoh-tokoh yang lain. Oke, kita masuk ke pembahasan inti sekarang secara perkembangan ilmu tawheed dari masa ke masa. Bisa dimulai dari masa Nabi Muhammad. Tapi saya ingin ngasih intermizu, ngasih ingin premis, ingin ngasih pengantar terkait perkembangan ilmu tawheed sebelum Nabi Muhammad bagaimana. Nah, pada Nabi-Nabi sebelumnya seperti kita ketahui mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Keberadaan mereka adalah membawa agama tawheed. Nabi Adam diutus ke dunia. Anak-anaknya damai-damai saja. Tentram-tentram saja. Berjalan normal tapi ketika Nabi Adam meninggal terjadi kekacauan. Ada pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil sebagai anak pertama. Kemudian datang kekacauan-kekacauan yang lain. Kemudian datang Nabi Nuh sebagai pengatur dan pemimpin. Maksim meninggalnya Nabi Nuh terjadi kekacauan lagi. Ada Nabi Ibrahim kemudian yang pada garis Nabi Ibrahim ini bukan hanya tawheed, bukan hanya keyakinan beragama yang dibawa. Tapi sudah kepada syariatnya juga ada di situ ketika pada masa Nabi Ibrahim. Nah, kembali kepada rebutan sosial politik. Nah, di situ puncaknya. Sehingga ada perkembangan-perkembangan. Ayo kita mulai sejarah perkembangan ilmu tawheed dari masa Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad diutusnya beliau pada dasarnya berjalan normal-normal saja. Sejarah-sejarah Nabi Muhammad memang menyampaikan risalah dari Allah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian secara terang-terangan. Tapi pada pembahasan kali ini, pada perkembangan ilmu tawheednya adalah murni bersandar kepada Nabi. Karena pada waktu itu masih ada Nabi. Istilah atau status samikna wa to'na pada waktu itu sangat kental. Murni bersandar kepada Nabi. Perkataan Nabi, pekerjaan Nabi, atau diamnya Nabi sudah menjadi sandaran. Yang saat ini, hari ini kita kenal dengan istilah hadis. Nah, periode Nabi ini adalah periode pembinaan akidah dan prinsip kesatuan umat atau kedaulatan Islam. Kedaulatan apa yang dimaksud daulat? Adalah mempersatukan bangsa Arab yang dulunya adalah bersuku-suku. Ada suku Qurais, ada suku yang lain. Dan itu perlu disatukan sehingga tokoh-tokohnya bisa menjadi kesatuan untuk mengembangkan ajaran tawheed yang dibawa oleh Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah pada masa khulafah Roshidin. Nah, pada masa khulafah ini ada satu hal menarik yang harus menjadi catatan adalah Nabi Muhammad sebelum meninggal, beliau tidak sempat menunjuk siapa penggantinya. Nah, di sini adalah jikal bakal kekacauan terjadi pada masa khulafah Roshidin. Pada masa khulafah Roshidin tidak sempat membahas tentang dasar akidah. Karena selalu sibuk dengan berperang. Khulafah I, Abu Bakar Roshidin, Khulafah II, Umar bin Khotob. Kemudian puncaknya pada khulafah ketiga, Usman bin Afan adalah puncak kekacauan. Karena terbunuhnya pokok utama pada waktu itu, yaitu Sayyidina Usman. Dan puncaknya lagi ketika khulafah keempat, Ali bin Abi, Tolib ada gesekan antara Syiah sama Khawarid. Ya, Syiah dan Khawarid saya bahas setelah berikut. Kemudian setelah masa khulafah Roshidin muncul dinasti-dinasti yang dilanjutkan oleh sahabat. Dan pada waktu itu sejarah mencatat adalah dinasti atau daulah Umayyah yang memimpin setelah masa khulafah Roshidin. Pada masa daulah Umayyah, pada masa Nabi, enak, stagnan, karena masih ada Nabi. Pada masa ulafah Roshidin, perkembangan ilmu Taufid menurun. Karena ada urusan kekacauan, ada urusan peperangan yang harus diutamakan terkait sosial politik. Daulah Umayyah sudah mulai naik lagi. Bertambah kuat kembali sekitar pada abad ke-1, tapi seiring waktu perkembangan daulah Umayyah sudah mulai muncul lagi gesekan-gesekan. Pada waktu itu ada adilan Qodariyah. Qodariyah adalah manusia bebas berbuat. Apa kata saya? Bukan apa kata Tuhan. Kemudian ada adilan Jabariyah ditentukan oleh Tuhan. Semua ini apa kata Tuhan? Dan secara detil Qodariyah sama Jabariyah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Tapi pada Qodariyah ini kemudian muncul nanti aliran Muqtasilah yang mengaku sebagai Ahlubait atau Ahlutauhid. Nah disini juga yang tadi Khawarid yang pendukungnya Ali bin Abi Talib tapi keluar kemudian mengatasnamakan sebagai Khawarid. Mulai mengacau juga. Mengkafir-kafirkan yang Muslim yang bukan sealiran dengan saya. Berarti dia kafir. Nah itu karena kontra. Tapi yang siap pendukungnya Ali tetap dengan ajaran yang dibawa. Apa nah yang dikembangkan pada masa itu. Kemudian Daulah Umayyah selesai dengan berbagai kasusnya. Kemudian muncul Daulah Abasyah. Dinasti Abasyah. Di sini zaman keemasan mencatat sejarah bahwa perkembangan agama Islam pada umumnya atau perkembangan ilmu Tauhid pada khususnya memenuhi titik puncak. Ya of klarung titik tertinggi. Ya titik tertinggi zaman keemasan karena bisa berkembang sampai keluar Arab dengan begitu pesat. Terutama pada pengembangan ilmu pengetahuan. Sudah mulai banyak penerjemah yang berasal dari buku-buku versi lain. Dengan ini tentang filosofa diterjemah ke bahasa Arab sehingga bisa dikombinasikan di sini. Cuman akhirnya setelah puncaknya dinasti Abasyah. Setelah Abasyah mulai muncul. Mulai muncul aliran-aliran baru semisal aliran Al-Ash'ari yang mulai mencampurkan mantik misalkan dengan ilmu kahlam. Ada tokoh takiyutin At-Taimiyah. Ada wasil bin Atok sebagai tokoh muqtasilah tadi yang mengaku sebagai ahlulbahit al-tawhid malah. Kemudian muncul Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, Imam al-Wazali sampai al-Rosi. Itu muncul tokoh-tokoh. Kemudian pada holifah makmun di sekitar abad ke-10 sudah mulai disatukan lagi yang tadinya banyak-banyak aliran dari tokoh-tokoh tadi. Kecuali muqtasilah yang mempusyikan diri sebagai oposisi pada waktu itu walaupun keberadaannya sebenarnya mulai lemah. Terus terakhir dari penjelasan secara perkembangan ilmu tawid ini adalah gerakan ilmiah yang kemudian dikembangkan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afdani. Itu terkait pengantar perkembangan sejarah ilmu tawid sebagai fondasi kita untuk mempelajari topik bahasan selanjutnya. Setelah ini kita akan membahas hubungan iman, islam, ihsan, kaitannya iman dengan Allah, malaikat, Allah, rasul, rasul, Allah, kitab Allah. Sampai membahas kodok dan kodah dan aliran-aliran terbaru di masa sekarang, di masa kita. Ada aliran salafi, ada aliran isputar, ada aliran Muhammadiyah, ada aliran Nahdlatul Ulama dan lain-lain. Ada pemahaman seperti itu dan itu kita harus bisa mengkajinya secara menyeluruh sehingga wawasan itu bisa memperkuat fondasi tawid kita. Jangan hanya ada di satu pandangan. Biar nanti perkembangan pemikiran kita terkait keberadaan ilmu tawid memperkokoh keimanan kita kepada Allah SWT. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabilai topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.